Selamat berjumpa kembali dalam lenan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Selasa 2 Juli 2024 tema rendungan saat teduh kita dengan judul Talitakum, hai anak bangunlah Firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 5 ayat yang ke 41 sampai dengan ke 42 Lalu dipegangnya tangan anak itu katanya Talitakum, yang berarti hai anak aku berkata kepadamu bangunlah Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan tersebab umurnya sudah 12 tahun Semua orang hadir sangat takjub Mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Agar kami sungguh-sungguh menjadi satu pribadi yang mempercayai Allah mampu membangkitkan kami Dari seluruh aspek kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Selam sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan Talitakum, hai anak gadis muda bangunlah Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Saat kala Yesus membangkitkan Seorang anak perempuan dari keanak kepala rumah ibadat yang bernama Yarius Anak ini sudah sakit sekian lama Sakit yang sangat luar biasa dan firman Tuhan katakan Anak ini hampir mati Lalu sang ayah yang bernama Yarius bergegas untuk meminta tolong kepada Yesus yang diketahuinya Yesus sudah menyebrang danau Lalu kemudian bertemu dengan orang banyak pun yang mengerumuni Yesus Dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing Termasuk kepala rumah ibadat Yarius punya kepentingan Menginginkan bagaimana anak yang sakit dan hampir mati Itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus Dan tentunya ini menjadi sebuah persaingan yang tidak mudah Begitu banyak orang berkerumun Berbondong-bondong dengan segala kebutuhannya Lalu Yesus harus mendengar yang mana Yesus harus menolong yang mana Setiap orang punya kebutuhan Lalu bercerita tentang kebutuhannya masing-masing Pada saat itu mungkin tidak ada yang namanya murid-murid mengambil nomor undi untuk antrian Dan tidak dilihat bagaimana kemudian Yesus kemudian memanggil orang sesuai dengan nomor antrian Itu tidak dilakukannya Catatan Alkitab memang tidak dijelaskan apa yang Yesus lakukan juga kepada orang-orang lain Selain kepada rumah ibadat Kepala rumah ibadat bernama Yarius Namun saya percaya Dalam catatan di Alkitab hanya ditulis beberapa ayat Namun peristiwa yang terjadi sesungguhnya Yang tidak dicatat di dalam Alkitab Jangan-jangan Yesus memang seharian Atau satu jangka waktu yang cukup panjang Berjam-jam Mengurusnya orang-orang banyak Tapi catatan Alkitab Saat kala kepala rumah ibadat yang bernama Yarius Menemui Yesus Untuk bisa mendatangi anaknya yang sudah hampir mati dengan sakit keras Dan Yarius sebagai ayahnya berkata Kalau engkau cukup menumpang tangan saja kepada anak saya Aku beriman Aku percaya Anakku itu akan sembuh Keyakinan seperti itulah Lalu kemudian Yesus Melakukan perjalanan untuk menemui daripada anak gadis ini Di dalam perjalanan tersebut Seperti dengan orang yang berkerumun Berbondong-bondong Ada seorang wanita sakit pendarahan Sudah 12 tahun Dia berupaya entah bagaimana Sampai kemudian bisa menyentuh jumbai-jubah Tuhan Yesus Dan dia berkata Asalku jamah saja jumbai-jubahnya Aku akan sembuh Betul saja Setelah menjamah jumbai daripada jumbai Yesus Wanita itu berhenti seketika sakit pendarahan yang sudah 12 tahun Kemudian kita belajar setelah melihat hal ini Bagaimana Orang yang hanya menyentuh jumbai-jumbai Tuhan Yesus Bisa sembuh dengan segera sakit pendarahan Karena wanita ini punya iman Punya penyerahan Mari kita lanjut Setelah Yesus kemudian berjalan Dan memberkati sang wanita sakit pendarahan ini Lalu di dalam perjalanan dikatakan Bahwa tidak perlu engkau menyusahkan guru Sebab anakmu sudah mati Mungkin yang menemui dan berkata itu adalah anggota keluarganya Tetapi Yesus berkata Aku akan tetap datang dan menemui anak ini Mungkin dalam terjemahan bahasa leluasanya seperti demikian Yesus tidak peduli dengan perkataan bahwa anak itu sudah mati Sementara orang-orang banyak termasuk keluarganya sudah putus asa Mereka mempercayai Takatlah Yesus datang pun ke dalam rumahnya Sudah tidak mungkin bisa diapa-apakan Karena orang yang sudah meninggal tidak mungkin bangkit Tetapi Yesus Dengan orang tuanya dan murid beberapa muridnya Yakobus, Johans, Petrus Menemui anak ini Dan apa yang Yesus katakan Talitakum Ay anak gadis Bangunlah Bangkitlah Talitakum adalah dalam bahasa aramik Bangkitlah Bangunlah Lalu anak itu bangkit berdiri dan berjalan Kemudian Yesus meminta keluarganya untuk memberikan makan kepada anak gadis ini Yang sudah mengalami sebuah sakit yang sangat luar biasa Umurnya sudah 12 tahun Ada catatan menarik Anak ini umurnya 12 tahun Wanita yang sakit penaraan itu sudah sakit 12 tahun Memang tidak ada kaitannya Yang satu umur 12 Yang satu adalah wanita yang sudah 12 tahun Jadi artinya kita melihat Setelah Tuhan ingin menunjukkan kasihnya Menunjukkan kuasanya Menunjukkan pertolongannya Menunjukkan belas kasihannya Sudah tidak peduli Apakah engkau anak Apakah engkau ibu Apakah engkau pemungu cukai seperti Matius Apakah engkau mungkin orang yang sangat jahat dan kejam sekalipun Seperti orang yang di samping salib Yesus Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku Di dalam Firdaus Yesus tidak memperdulikan siapapun statusmu Kekayaanmu Status ekonomi Apakah engkau orang terpandang atau orang biasa Tetapi yang Yesus butuhkan adalah sebuah hati penyerahan Memberikan dirinya mempercayai beriman Tidak meranggukan kuasanya Itu juga yang dinyatakan oleh wanita sakit pendaraan sudah 12 tahun Itu juga yang dinyatakan oleh ayah yang Seorang wanita gadis yang 12 tahun Sedang sakit dan hampir mati Yaitu anak daripada kepala rumah ibadat yang bernama Yarius Iman itulah yang kemudian Menjadi sebuah pintu yang terbuka lebar Bagaimana kuasa Allah kuasa Kristus nyata menyembuhkan yang sakit Keras sekalipun Baik anak tersebut Yang berumur 12 Maupun wanita yang sudah sakit pendaraan 12 tahun Tali takum Bangkitlah Bangunlah Engkau sembuh Engkau selesai dari masalah yang sedang engkau hadapi Sahabat seperjalanan bagaimana dengan kehidupan kita Kata tali takum itu juga berlaku kepada setiap kita masing-masing Mungkin kita punya problem Kita punya masalah Sudah Tuhan tidak perlu engkau mendekati kepada aku Sudah tidak sanggup laki aku menghadapi Engkau pun tidak akan sanggup untuk menolongnya Mungkin itu juga sama Yang diucapkan keluarga yang menemui Yesus Menemui ke ayahnya Yarius Dan mengatakan sudah tidak perlu Jangan menyusahkan guru Jangan-jangan kita pun seperti demikian Kita meragukan akan kuasa Tuhan Kalau sudah mati tidak mungkin bisa bangkit kembali Kalau persoalan hidupku sudah sangat berat Tidak mungkin Tuhan pun menolong saya Jangan-jangan kita termasuk golongan seperti demikian Tetapi engkau menjadi orang yang percaya beriman Seperti Yarius Engkau menjadi orang yang percaya dan beriman Seperti wanita yang sakit pendaraan 12 tahun Asalku jamah saja jumlah-jumlahnya Aku akan sembuh Asal Kristus meletakkan saja kepalanya di atas anakku Anakku akan sembuh Dari sakit yang berat sekalipun Itu yang disebut dengan iman Tak kalah imanmu engkau miliki Dan Tuhan berkata kepada engkau Tali takum Engkau akan diselesaikan dari seluruh masalah hidup Seberat apapun Yang kau hadapi Engkau akan bangkit kembali Engkau akan berdiri Engkau akan berjalan Engkau akan sembuh Engkau akan pulih Dari seluruh permasalahan hidup Baik ekonomi Baik keluarga Baik segala hal Tali takum Mari kita berdoa Bapak dalam surga Terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang sudah kami pelajari Apa yang diucapkan oleh Yesus Tali takum Bisa terjadi juga dalam hidup kami Hambabung berdoa Buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jamah sembuhkan Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan carian waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin